Intro Terdakwa Michael Mulyadi dalam perkara narkotika dituntut hakim 10 tahun penjara dan didenda sebesar 100 miliar rupiah di pengadilan negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung Kamis 12 Juli 2018 pukul 14.30 waktu Nusambangin Barat Sidang dalam agenda tutupan jaksa itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Salaman Al-Farizi di Ruang Chandra Sementara, jaksa penutup umum adalah Ilesio Haryanti JPU menuntut terdakwa dalam pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 dan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika Usai mendengar tutupan jaksa Hakim Salaman mengatakan menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa Sementara, Michael menyebut bahwa tidak terima atas tutupan itu dan akan mengajukan pembelaan dan pledoi Ia juga meminta tolong karena dia merasa dirinya hanya sebagai korban dari narkotika sehingga dalam persidangan hari ini yang diharapkannya adalah dituntut sebagai pemakai Pada persidangan sebelumnya jaksa penutup umum Ilesio Haryanti dimarahi Ketua Majelis Hakim Salaman Al-Farizi karena belum siap untuk menyampaikan 28 Kamis 5 Juli 2013 lalu Salaman Al-Farizi memarahi Ilesio Haryanti lantaran dinilai menghambat proses hukum terhadap terdakwa karena Ilesio baru menyiapkan berkas keterangan dan dianggap menghambat proses hukum